LARISA CHOW Pada momen tersebut, ia memberikan hadiah ulang tahun untuk anak Henny Rahman dengan Sikri Daulai. Tak sampai di situ, saat sudah berpisah, LARISA CHOW menghubungi Henny Rahman karena ikut berduka atas kepergian sang nenek. Sebenarnya aku tidak ada masalah dengan H, waktu jumpa aku titip hadiah kecil untuk anaknya yang ulang tahun, perjalanan pulang ke rumah abis jemput anak aku yang selesai main dengan mereka aku telpon H, mengucapkan turut berduka citas atas neneknya yang wafat dan aku juga bilang hati-hati di jalan, tulis LARISA CHOW. Selain itu, LARISA CHOW melalui pesan singkat juga menyarankan Henny Rahman untuk introspeksi diri. Pun ia meminta maaf atas perilaku pegawainya yang menegur Henny Rahman dan Alvin Faiz. Dan di SMS terakhir aku, aku hanya meminta dia untuk lebih bijak dan introspeksi diri aku juga meminta maaf kalau cara para pegawai aku menegur H dan A itu caranya salah. Termaksud aku, juga meminta maaf atas nama pribadi, tambahnya. Sampai akhirnya LARISA CHOW mendapat balasan tak mengenakan dari Henny Rahman. Bukannya membahas soal pesan singkat, ia justru menyinggung soal fisik mantan istri suaminya. Tapi SMS jawabannya seperti yang aku posting, SMS-nya bahkan lebih panjang dan menghina fisik juga merendahkan aku dengan membawa keluarga dan teman-teman A yang katanya memuji dia, terang LARISA CHOW. Kendati demikian, LARISA CHOW tak ambil pusing mengenai hinaan yang ditujukan untuknya. Aku nggak peduli karena topik permasalahan yang aku sampaikan perihal anak tapi ternyata responsnya malah menyerang aku yang bagi aku rasa cemburu itu adalah rasa yang wajar bahkan aku sampaikan ke H-nya, aku pun mendoakan mereka, tambahnya. Pada unggahan tersebut, LARISA CHOW buka suara soal alasannya mengangkat polemik ini ke media sosial. Aku mengakui cara aku membawa ini ke media sosial tidaklah 100% benar tapi bukan berarti aku sengaja ingin membalas. Ini cara aku berdiri dan membela diri aku. Aku pun manusia yang nggak sempurna. Jangan terlalu berekspektasi dengan aku tapi sangat berterima kasih kepada orang-orang yang mendukung dan mendoakan aku. Tanda selari Sachow. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!